Oke, sekarang saya akan bahas tentang contoh-contoh literature review berdasarkan tiga jenis literature review yang sebelumnya kita pelajari, yaitu integratif, theoretical, dan methodological. Bagaimana sih tampilan ketiga bentuk dari literature review tersebut? Nah, dari beberapa sumber paper atau konskripsi yang sudah saya sedikit kumpulkan, berikut beberapa contoh. Kita mulai dari theoretical review dulu. Kalau yang theoretical review itu seperti ini contohnya. Ciri-cirinya dia menyebutkan nama penulis dari paper yang dikutip beserta tahun, kemudian apa yang disampaikan disini bentuknya seperti pengertian saja, ataupun definisi. Dia bentuk kalimatnya, bentuk kalimat pernyataan. Jadi, untuk D.N. Bramford ini adalah dua orang ahli yang membahas tentang extensive reading. Jadi, dia mengeluarkan statement tentang definisi dari extensive reading. Nah, ini adalah salah satu kutipan literatur yang berbentuk theoretical review. Oke. Nah, mungkin kita bisa menemukan teori lain dari extensive reading yang dihasilkan oleh ekspert lain. Maka kita sandingkan dengan teorinya D. dan Bramford ini, sehingga nanti kita bisa melihat, bisa jadi ada perbedaan, ataupun mungkin persamaan. Sehingga setelah kita mereview 4 ataupun 5 paper, kita menjadi lebih jelas tentang extensive reading itu seperti apa. Nah, ini juga contoh yang lainnya. Dia bentuknya sejenis definisi. Seperti definisi. Begitupun contoh yang ketiga, lagi-lagi dia berbentuk definisi. Nah, kalau ada literatur review yang bentuknya seperti ini, misalnya extensive reading adalah, kemudian intensive reading bermakna apa, kemudian vocabulary difficulty adalah apa. Nah, itu salah satu ciri dari theoretical review. Oke. Nah, sekarang kita bedakan dengan integratif. Ini saya kultip dari sebuah paper juga tentang integratif. Sebagai mana kita ketahui, integratif itu fokus ke hasil dari penelitian yang kita baca, yang mau kita jadikan rujukan dari penelitian kita. Contoh ya ini. Ini Reitz et al. 2006. et al. ini artinya dan teman-teman banyak. Itu dari studi yang mereka lakukan, ya kan, dari low income families, menemukan bahwa ada link yang kritikal antara maternal book reading dan children's language cognitive development di usia 14, 24, dan 36. Nah, ini menunjukkan hasil dari studinya si Reitz dan kawan-kawan ini, tahun 2006. Ini hasil. Nah, di contoh yang lain juga sama. Ini paper dari Bradley, Crowe, Bursinel, McAdoo, and Cole, 2001. Mereka menemukan bahwa, ya di sini ada kalimat finding. Finding ini adalah temuan dari penelitian mereka. Nah, kalau kita baca seterusnya sampai ke bawah, dia mendeskripsikan hasil temuan dari penelitiannya. Nah, jadi contoh literature review seperti ini adalah literature review yang bersifat integratif. Mungkin kita bisa mencari hasil penelitian yang sama dari pendapat ataupun peneliti yang berbeda, dan kita bisa sandingkan, kita cari persamaannya, kita cari perbedaannya. Contoh yang terakhir adalah methodological. Methodological ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya, dia fokus ke pendekatan metodologi dari penelitian. Jadi yang kita analisa adalah metodologi ataupun pendekatan penelitian yang digunakan oleh paper yang kita baca, yang ingin kita carikan sebagai rujukan dari penelitian kita. Bagaimana kita mengetahuinya? Ini seperti Bradley dan kawan-kawan, 2001. Introduce measures of the home environment for four different age levels under the headings of parental responsives. dan lain sebagainya, dan seterusnya. Kita tahu dia adalah methodological apabila dia menunjukkan secara teknis apa yang dia lakukan untuk mendapatkan data penelitiannya. Nah, ini sifatnya methodological. Fungsinya apa? Kita bisa berkaca kepada, mungkin penelitian kita sama seperti dia, kita bisa belajar metodologi penelitian dari dia, kita bisa mengadopsi, ataupun merubah sedikit, ataupun menambahkan. Maka ini disebut sebagai literature review yang methodological.